Pemirsa sebanyak 52 orang calon jamaah haji di Bangkalan Madura seharusnya akan berangkat pada bulan Juni 2022 mendatang. Namun ternyata mereka gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah lantaran terkena dampak pembatasan usia. Sebanyak 332 orang calon jamaah haji Kabupaten Bangkalan Madura akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada bulan Juni tahun 2022 mendatang, guna menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun dari 332 orang calon jamaah haji yang sudah siap diberangkatkan ke Arab Saudi, 52 orang di antaranya telah dinyatakan gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah lantaran terkena dampak faktor usia. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Bangkalan, Muhammad Wafir mengatakan, akibat adanya pemberlakuan pembatasan usia umur 65 ke atas dari pemerintah Arab Saudi, terpaksa 52 orang calon jamaah haji di Pulau Garam gagal berangkat tahun ini. Haji Bangkalan yang terdampak pembatasan usia 65 tahun ini ada 52 jamaah. Ini yang semestinya berangkat dan sudah lunas di tahun 2020 kemarin. Tapi karena ada pembatasan usia, maka 52 jamaah ini ditunda keberangkatannya, mudah-mudahan nanti di tahun depan sudah tidak ada batasan lagi dari pemerintah Arab Saudi. Adanya pembatasan usia tersebut disebabkan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini cenderung lebih panas jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dikhawatirkan pada calon jamaah haji usia di atas 65 tahun akan mengalami gangguan kondisi tubuh. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV, Muartakan.